Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Science Oke, sudah siap kan untuk belajar hari ini? Boleh teman-teman melakukan kemanasan terlebih dahulu Misalnya seperti ini Supaya tidak lelah menatap HP atau menatap layar laptop Jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmala dan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zirini ilma warzu kanifahma waj'alni minas solin Amin Apakah teman-teman masih ingat apa saja ciri-ciri dari mahluk hidup? Di kelas 4 atau 5, kalian sudah belajar tentang mahluk hidup dan ciri-cirinya Yaitu mulai dari bernapas, butuh makan dan minum, lalu juga berkembang biak Nah itulah contoh dari ciri-ciri mahluk hidup Sebenarnya, mahluk hidup itu juga tumbuh dan berkembang Contohnya adalah pada gambar, yaitu life cycle of ladybug Atau bagaimana ladybug itu tumbuh dan berkembang Mulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa Hal ini juga terjadi pada tumbuhan Contohnya adalah bunga matahari Bagaimana biji bunga matahari dapat tumbuh atau berkecambah Mengeluarkan daun dan batang Lalu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin besar Hingga menghasilkan bunga matahari Nah proses inilah yang disebut sebagai tumbuh dan berkembang Lalu, apa sih bedanya tumbuh dan berkembang? Jadi, tumbuh itu adalah pertambahan ukuran atau jumlah sel dalam suatu individu Jadi, ditandai dengan bertambah besar atau bertambah tinggi Dan biasanya dia dapat diukur Contohnya adalah tinggi badan, lingkar kepala pada anak bayi, lalu juga jumlah gigi Nah, jika dia dapat dihitung, maka kita sebut dia sebagai tumbuh Tapi, perkembangan tidak dapat diukur Perkembangan ditandai dengan berkembangnya atau bertambahnya fungsi dari alat kelamin Biasanya ditandai dengan sudah matangnya atau sudah bekerjanya alat kelamin dari suatu makhluk hidup Contohnya pada tumbuhan Jika teman-teman pernah melihat pohon mangga yang masih kecil Dia pasti tidak akan berbunga Tapi, pohon mangga yang sudah cukup besar, dia akan berbunga Dan nanti akhirnya berbuah Bunga ini adalah alat kelamin pada tumbuhan mangga Nah, ketika dia sudah berbunga, maka dia sudah berkembang Inilah perbedaan antara tumbuh dan berkembang Tapi, tumbuh dan berkembang sama-sama tidak dapat kembali lagi Atau, contohnya ketika kita sudah dewasa, kita tidak akan kembali lagi menjadi anak kecil Itulah maksud dari tidak dapat kembali lagi Atau yang disebut sebagai irreversible Sekarang kita akan lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Apakah kalian memiliki adik? Apakah kalian masih ingat bagaimana adik kalian ketika masih kecil? Dan apa perbedaannya hingga saat ini? Apakah dia bertambah besar? Atau apakah dia bertambah tinggi? Ya, pastinya dia bertambah besar dan juga bertambah tinggi Kira-kira seperti itulah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahap Yaitu, dimulai dari dalam kandungan Di mana, ia yang tadinya berupa sesuatu yang kecil Kemudian akan tumbuh menjadi janin Ketika janin ini dilahirkan Maka, dialah yang kita sebut sebagai bayi Lalu, bayi ini kemudian akan tumbuh Tumbuh, tumbuh dan berkembang Hingga menjadi anak-anak Anak-anak ini kemudian akan tumbuh menjadi orang dewasa Namun, sebelum menjadi orang dewasa Ia mengalami fase remaja Jadi, remaja ini adalah fase peralihan antara anak-anak dengan orang dewasa Fase remaja ditandai dengan sangat berkembangnya alat reproduksi atau alat kelamin pada manusia tersebut Dan biasanya ditandai oleh ciri-ciri tertentu Masa inilah yang disebut sebagai masa puber Atau pubertas Jika ia telah selesai dalam masa remajanya Maka, ia akan tumbuh menjadi orang dewasa Orang dewasa ini kemudian tumbuh, berkembang dan kemudian menua Dan dia akhirnya menjadi orang lanjut usia Atau yang kita sebut sebagai lansia Nah, yang akan kita bahas adalah fase setelah dilahirkan Yaitu mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia Kira-kira apa ya perbedaan dari fase-fase tersebut? Fase bayi ditandai dengan usia 0-5 tahun Disinilah perkembangan juga sangat cepat pada manusia Dimulai dari dia yang belum bisa apa-apa Menjadi bisa duduk, kemudian berbaring, tengkurap, lalu berjalan, bicara, dan seterusnya Lalu, bayi ini kemudian akan tumbuh menjadi anak-anak Anak-anak ini sudah mulai mandiri dan dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya Hingga akhirnya dia tumbuh dan berkembang lebih baik lagi menjadi seorang remaja Nah, di fase remaja ini Alat kelaminnya sudah mulai berkembang Dan disinilah dia sudah mengalami ciri-ciri tertentu Hingga fase dewasa tiba Ketika dia tumbuh menjadi seorang dewasa Maka dia sudah mampu berpikir dengan baik dan benar Karena otaknya sudah dapat berfungsi dengan sempurna Ketika dia sudah menjadi orang dewasa Lalu usianya bertambah Ia akan menjadi seorang manula Atau manusia lanjut usia Seorang manula akhirnya mengalami penurunan fungsi pada organ-organ tubuhnya Contohnya jadi mulai rabun Kemudian mulai pelupa Dan seterusnya hingga beruban Lalu giginya tanggal atau lepas Dan pada perempuan biasanya terjadi menopaus Menopaus ini adalah fase di mana seorang perempuan tidak lagi dapat melahirkan Dan tidak lagi mengalami menstruasi Tadi kita sudah tahu bahwa Ketika anak-anak itu tumbuh Maka ia akan mengalami fase remaja Nah sekarang mari kita bahas fase remaja tersebut Atau kita akan membahas Masa pubertas Nah masa pubertas pada anak-anak Baik itu laki-laki dan perempuan Dia akan mengalami beberapa perubahan Baik perubahan utama atau perubahan primer Maupun perubahan sekunder Perubahan primer akan menghasilkan ciri-ciri primer Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri utama Yang menandai seorang anak sudah masuk ke dalam fase remaja Atau yang biasanya kita sebut sebagai akil balik Untuk ciri-ciri utama ini terjadi pada laki-laki dan perempuan Selanjutnya ciri-ciri ini juga akan diikuti oleh ciri-ciri lainnya Atau yang kita sebut sebagai ciri-ciri sekunder Ciri-ciri sekunder biasanya terlihat secara fisik Dan ini juga terjadi pada laki-laki dan perempuan Selanjutnya kita akan berkenal sedikit dengan alat kelamin jantan Atau alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan Jadi di alat kelamin laki-laki terdapat satu organ penting Yang disebut sebagai testis Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel Sebagai sel kelamin jantan Sel ini disebut sebagai sel sperma Sedangkan di alat kelamin perempuan Terdapat satu organ penting yang disebut sebagai Indung telur atau ovarium Indung telur juga memiliki tugas Untuk menghasilkan sel kelamin betina Sel inilah yang disebut sebagai sel telur Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari Anak laki-laki yang sudah masuk ke dalam fase remaja Seperti yang tadi Miss katakan Ada dua ciri utama yang mendatakan Anak laki-laki sudah masuk ke fase remaja Yaitu ciri primer dan ciri sekunder Ciri primer inilah yang menjadi tanda Bahwa anak laki-laki itu sudah masuk ke fase akil balik Ciri utamanya yaitu Ia sudah dapat mengeluarkan sel sperma dari testisnya Biasanya ditandai dengan mimpi basah Atau keluarnya cairan sperma ketika ia sedang tidur Selanjutnya Ciri utama ini akan diikuti oleh ciri-ciri sekunder Atau yang dapat terlihat dari luar Contohnya adalah tumbuhnya jakun Dan suaranya yang membesar Juga dadanya yang membidang Tumbuhnya kumis dan janggut Dan biasanya akan tumbuh Rambut di beberapa bagian tertentu Juga kadang-kadang diikuti oleh munculnya jerawat Inilah ciri-ciri pada anak laki-laki Yang sudah masuk ke fase akil balik Lalu bagaimanakah dengan anak perempuan? Jadi anak perempuan yang sudah masuk ke dalam fase remaja Biasanya mengalami ciri utama Yaitu dapat mengeluarkan sel telur Nah keluarnya sel telur ini Biasanya ditandai dengan terjadinya menstruasi Atau luruhnya dinding rahim Ketika sel telur itu tidak dibuahi Jadi menstruasi ini rutin terjadi dalam 1 bulan Atau setiap 1 bulan sekali Yaitu dalam rentang waktu 28-31 hari Biasanya ciri utama ini akan diikuti oleh ciri-ciri lainnya Atau yang terlihat secara fisik Yaitu diantaranya Payudara yang mulai tumbuh Suara yang mulai berubah menjadi lebih tinggi nadanya Atau suaranya melengking Kemudian kulitnya yang semakin halus Juga ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa bagian Dan kadang-kadang ditandai juga dengan tumbuhnya jerawat Satu lagi Ciri sekunder atau ciri fisik yang terjadi pada anak perempuan Yaitu pinggulnya yang juga membesar Inilah yang terjadi ketika seorang anak perempuan Sudah mengalami fase remaja Lalu untuk apa mis kita belajar seperti ini? Tentunya untuk mengenalkan kepada kalian Bahwa kalian pasti akan mengalami fase seperti ini Dan ini adalah wajar Jadi tidak perlu takut atau busar Selain itu, ini juga untuk kalian Supaya kalian sadar untuk menjaga kesehatan alat kelamin kalian Karena itu adalah sesuatu yang penting Dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah nantinya Jadi kita harus menjaganya dengan baik Nah apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga organ kelamin kita Yang pertama pastinya adalah menjaga kebersihannya Yaitu mulai dari menjaga kebersihannya ketika buang air kecil dan buang air besar Lalu misalnya mengganti pakaian dalam setiap hari Juga dengan cara mengganti pembalut ketika sedang menstruasi Itulah beberapa cara untuk menjaga kebersihan Selain itu, kita juga usahakan tidak menggunakan alat atau pakaian dalam yang terlalu ketat Karena dapat mengganggu sirkulasi udara pada organ kelamin kita Yang ketiga, kita harus tetap makan makanan yang bergizi Dan jangan sampai ada yang merokok ya Karena itu sama sekali tidak baik untuk kesehatan Yang keempat, untuk anak laki-laki juga dapat melakukan hitan atau sunat Nah hitan ini selain sebagai sunat, dia juga menjaga supaya kalian tetap sehat sekarang dan di masa depan Nah itulah beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ kelamin Wah seru sekali ya pembahasan kita hari ini Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk belajar Walaupun kita belum bisa berjumpa Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Miss Putih Oke sampai disini dulu pertemuan kita Mari kita tutup dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillahirrohabilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye